Di tengah kehidupan yang penuh tekanan dan tantangan, seringkali kita merasakan amarah yang membara di dalam diri kita. Namun, apa sebenarnya penyebab amarah? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita? Dan apa solusinya untuk melepaskan diri dari amarah yang meledak-ledak? Mari kita temukan jawabannya. Penyebab amarah dapat berasal dari berbagai faktor. Kadang-kadang, amarah muncul ketika kita merasa tidak puas atau tidak terpenuhi. Ketidakadilan, kesulitan dalam mencapai tujuan, atau hubungan yang rumit juga bisa memicu amarah. Namun, dampak amarah yang meledak-ledak dapat sangat merusak kehidupan kita. Akan ada kerugian dalam hubungan personal, pekerjaan, dan kesehatan mantel kita. Amarah yang tidak terkendali dapat mengarah pada perilaku destruktif, keselasi sosial, dan kesulitan dalam mencapai tujuan kita. Tetapi, ada harapan untuk melepaskan diri dari amarah yang melanda kita. Pertama, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda awal amarah, dan mengambil langkah-langkah untuk mengendalikannya. Teknik-teknik relaksasi, seperti meditasi, latihan pernafasan yang dalam, atau yoga, dapat membantu menenangkan pikiran dan menenangkan diri kita. Melalui momen-momen tenang ini, kita dapat mencapai kesimbangan dalam diri kita, dan mengurangi tingkat amarah yang muncul. Selain itu, mengubah perspektif kita terhadap situasi dan mengembangkan empati juga sangat penting dalam mengelola amarah. Dengan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, kita dapat memahami lebih baik dan menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih bijak. Namun, perlu diingat bahwa mengatasi amarah bukanlah proses instan. Kita perlu memberikan perhatian pada kesehatan mental kita secara keseluruhan, mendapatkan istirahat yang cukup, menjaga pola makan yang sehat, dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional kesehatan mental, dapat membantu kita mengelola amarah dengan lebih baik. Saat kita berusaha mengatasi amarah tidaklah mudah, tetapi dengan tekat yang kuat, kesabaran, dan dukungan yang tepat, kita dapat melepaskan diri dari amarah yang meledak-ledak dan mengembangkan kehidupan yang lebih tenang, harmonis, dan bahagia. Mengatasi amarah adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan ketekunan dan dedikasi. Mari kita bersama-sama menjalani perjalanan ini, merangkul kedamaian dalam diri kita, dan membentuk kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Salam sehat dan bahagia selalu.